Intro Kami Arema, salam satu jiwa, di Indonesia Tak selalu ada, selalu bersama, untuk kemenangan Berita Arema FC, menuju 111 hari Dedik Setiawan kuasa gol di Liga 1 2021-2021 Laga Persita Tangeram VS Arema akan tersaji di Pekan 25 Liga 1 2021-2022, selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022 Laga tersebut akan menjadi momen 111 hari Dedik Setiawan kuasa gol di kompetisi musim ini Dedik baru mencetak satu gol di Liga 1 2021-2022 Gol pertama dan satu-satunya penyerang asli Malang itu dibuatnya ke Gawang Persita saat Arema bermain imbang 2-2 di putaran pertama lalu tanggal 27 Oktober tahun 2021 Setelah itu, Dedik seolah berada dalam situasi sulit pacetlik gol Setidaknya ada tujuh laga yang dijalaninya bersama Arema selepas menjebol Gawang Persita itu, tetapi tak ada yang menghasilkan gol Musim ini, pemilik jersey bernomor punggung 27 itu memang lebih sering absen karena menjalani laga bersama timnas Indonesia, termasuk di Piala AFF 2020 lalu Namun, di skuad Garuda pun Dedik mengalami masalah yang sama Ada harapan di Laga Arema melawan Persita Tangerang nanti Dedik Setiawan bisa mengakhiri puasa golnya Harapan itu bisa terpenuhi jika kesempatan bermain diberikan tim pelatih Arema kepadanya Harapannya, jika mendapatkan kesempatan tampil lagi, Dedik bisa memaksimalkan setiap peluang yang didapatkannya Minimal, sebiji gol bisa dipersembahkannya ke Gawang Persita Hal ini penting untuk membangkitkan kembali mental pemain berusia 27 tahun itu yang runtuh oleh bulian di media sosial Dukungan moral wajib diberikan pada Dedik agar terlahir kembali sebagai mesin gol Arema seperti dulu Pada tahun 2021, Dedik Setiawan sebenarnya cukup produktif Dalam catatan head-to-head Arema PS Persita Tangerang, kedua tim sudah 24 kali bertemu di semua ajang Yang menarik skuad Simoedan tak terkalahkan dalam 18 tahun terakhir Dalam kurun waktu 18 tahun itu, Arema dan Persita sempat bertanding 14 kali Total 10 laga dimenangkan Arema, 4 laga berakhir imbang, dan tak satupun laga yang dimenangkan oleh Persita Kemenangan terakhir yang didapat Persita atas Arema terjadi di Liga Indonesia, tanggal 10 September tahun 2003 Resilham Jayakusuma dan satu gol Zainal Arif yang dibalas satu gol oleh Charles Horik Membawa kemenangan 3-1 bagi tim berjulu pendekar Kisadane itu Sementara, pertemuan terakhir Arema dan Persita di putaran pertama lalu berakhir tanpa pemenang Skor 2-2 mengakhiri pertemuan ke-24 kedua tim tersebut Secara total, dari 24 pertemuan, Arema mampu mengalahkan Persita 12 kali Sementara, 8 laga berakhir seri, dan Persita cuma menang 4 kali Menarik menantikan hasil pertemuan ke-25 Arema dengan tim yang mematahkan rekor klinset beruntun mereka di putaran pertama lalu Mampukah Arema memungkuri Persita yang sudah lama tak mengalahkan Arema itu? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!